Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel teknisi Sukabumi Di video kali ini saya ada servisan mesin gerinda Bos tipe GWS500 Modelnya sama dengan GWS060 dan GWS600 Ya jadi kasus kerusakannya ini mati total Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorialnya cara untuk memperbaikinya Untuk mesin gerinda yang mati total itu faktor kerusakannya berbeda-beda ya guys Jadi pastikan kalian simak video ini sampai selesai Oke langkah yang pertama seperti biasa disini saya akan mengetes dulu Menggunakan multitester Bisa kalian perhatikan Saklarnya saya on kan dan jarum multitester tidak berjalan Sekarang kita coba colok ke listrik Apakah mesinnya ini bisa hidup Nah mati ya Tidak ada tanda-tanda kehidupan Oke langsung aja kita eksekusi Pertama kita buka dari bagian belakang dulu ya Atau dari bagian bawah dulu Tinggal kita tarik Buset banyak banget serbu kayunya ini di bagian samping rumah karbon brushnya guys Menutupi soket dari gulungan stator ke rumah karbon brushnya Kita bersihkan dulu serbu kayunya Oke kita bersihkan menggunakan kuas Kita buang kotoran-kotoran serbu kayu yang nempel di bagian bodinya ya Sebelum kita mencari penyebab kerusakannya Ya bisa saja ini mati dikarenakan banyak kotoran serbu kayu disini yang nempel ya Sepertinya ini mesin belum pernah diservis Belum pernah dibongkar juga kayaknya ya Mungkin baru kali ini dibongkar nih guys Jadi sampai numpuk begini kotoran di dalamnya di bagian bawah Debu bekas potongan keramik atau tembok itu Bikin cepat macet saklarnya guys Oke udah cukup bersih Sekarang kita coba lihat karbon brushnya dulu Nah untuk karbon brushnya ini masih ada Namun udah pendek banget Kita coba tes dulu menggunakan multitester Apakah karbon brush sependek ini masih bisa nyambung Nah untuk cara ngeceknya seperti ini ya Bisa dari rumah karbon brush bisa juga dari soketnya Kalian sambungkan kabel multitester dengan rumah karbon brush Sebelah kiri dan sebelah kanan seperti ini guys Kalau dites seperti ini jarum multitesternya jalan Berarti karbon brushnya masih nyambung Atau masih bisa dipakai ya Cuman udah tipis ya Tetap aja nanti kita ganti Tapi bisa kalian lihat sendiri ya Jarum multitester tidak berjalan Berarti itu mati Terus kita cek gulungan stator Caranya seperti ini Kabel multitester yang satu Kita tempelkan ke kabel gulungan stator Yang disambung ke saklar Dan yang satu lagi Ke kabel stator yang disambung ke rumah karbon brush Seperti itu Nah untuk yang sebelah ini hidup Kita tes yang sebelahnya lagi Oke untuk yang sebelah ini juga hidup Berarti gulungan stator aman ya Nggak ada yang mati Lalu kita cek saklarnya Untuk cara mengecek saklar seperti ini guys Posisi saklarnya kita on kan dulu ya Terus kita tempelkan kabel multitester Yang satu ke baut sebelah sini Dan yang satu lagi ke soketnya Ini ada dua baut saklar Dan dua soket Jadi kita tes sebelah-sebelah ya Sebelah ke baut dan sebelah ke soket Di posisi sejajar antara baut dengan soketnya Oke saklarnya juga Ini connect semua Nggak ada yang mati Kalau misalkan mati sebelah Bisa langsung kita sambungkan Antara kabel power dengan kabel gulungan stator Jika saklarnya ada yang mati sebelah ya Terus kita cek kabel powernya Nah untuk kabel powernya juga aman ya Connect Nggak ada yang mati sebelah Dua-duanya hidup Nah sekarang kita coba ganti dulu Carbon brushnya dengan yang baru Oh ya jika kalian ngecek gulungan statornya itu mati Sebelah atau mati dua-duanya Kalian periksa di bagian Sambungan soketnya guys Di bagian sini nih Saya sering dapat servisan Green Dabos Kerusakannya itu di bagian Soketnya di bagian sini guys Bagian soket gulungan statornya Putus atau kebakar ya Jadi kalian perhatikan di bagian Sininya juga guys Di bagian soket gulungan stator Yang disambung ke rumah carbon brush Oke sekarang kita langsung pasangkan aja Carbon brush yang baru Kita tarik dulu perkeongnya ke atas Lalu kita ambil carbon brushnya Nah ini udah pendek banget ya Per otomatisnya aja ini udah nongol Dan bisa kalian perhatikan Di kolektor armaturnya Ini ada telapak bekas goresan Per otomatis yang ada di dalam carbon brush tadi Namun ini tidak beresiko Terkecuali pin kolektor armaturnya ini Udah dalam Atau mungkin ada yang ompong Atau ngangkat aja Itu baru berpengaruh Kalau ini tidak guys Tidak berpengaruh Ya kita lihat nanti aja ya Setelah diganti carbon brush Apakah bisa hidup Dan bisa normal Kita pasangkan Carbon brush yang barunya Lalu kita masukkan Soket carbon brushnya Lumayan keras juga ini guys Kita dorong Lalu kita Pasangkan lagi Perkeong untuk menekan Carbon brushnya ya Dan untuk yang sebelahnya Kita pasangkan juga Lalu perkeong kita Masukkan Oke sekarang kita coba Tes lagi Menggunakan multitester ya Seperti tadi Pengetesannya bisa dari soket Bisa juga dari rumah carbon brushnya Yang satu ke sebelah sini Dan yang satunya Ke sebelah sini Meskipun kabel multitester Positif dan negatifnya ini Dibolak-balik Tidak masalah ya Nah bisa kalian lihat Jarum multitesternya Ini berjalan Berarti Untuk carbon brushnya Ini udah connect Kita pasangkan lagi Tutup bagian bawahnya Oke sekarang kita coba Tes dari kabel powernya Menggunakan multitester dulu Nah sekarang Bisa hidup ya Di tes langsung Dari kabel powernya Oke langsung aja Kita colok ke listrik Dan ini dia hasilnya Dari kabel powernya Oke sip Hasilnya normal Dan lancar Oke mungkin Cukup segitu dulu Video kali ini dari saya Semoga video ini Bisa membantu Dan bermanfaat Buat kalian semua Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh